Ketika nyenengan duduk di dimensi yang keluar dari ruang waktu tadi Gak ada mas, saat ini, besok, masa lalu, gak ada, gak ada loh Pertanyaan saya tadi, bahwa apa yang ada itu tidak akan pernah Tidak ada Nah, jagat ini, jagat gomelar ini kan, sudah ada mas, benar Ya kan, jagat ini terkita sudah ada Selamanya ada, ataukah kemudian akan tidak ada Bagi mancing mas Ini garis besar aja ya Jadi kalau menurut saya emang akan ada seperti ini Dimana masa yang sudah ditetapkan Ini akan terus mas Akan terus tersirkulasi, tersirkulasi Ya itu tadi, muter terus Jadi, sampai akhirnya Di suatu titik Balik ke tunggal Balik semuanya, sudah Mas Gunang bagaimana? Jawabannya ini, jawabannya Ya, saya memahami Saya memahami Dan saya mengamini juga Saya mengamini juga Kalau Energi itu adalah abadi Dimanakah Dimanakah Letak Keberadaan yang kemudian Menjadi tidak ada Akhirnya Akhirnya kan Tidak menemukan Korelasinya Di situ Bisa menjadi bentuk lain Bisa 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 terbarui Bisa Ini saya sih pakai logika saja Kalau Kalau dihubungkan dengan Pengalaman spiritual Ada sebuah kejadian Yang Itu Cipratanya begitu besar Lap-lap-lap Begitu Dan tak terhingga dia Nah Sumbernya dimana Terus bagaimana Ini apa yang Gambarnya Ya Mungkin Teori Big Bang Itulah Teori Big Bang Saya Selaras dengan Teori itu Karena saya Mengetahuinya Memang ada Perubahan-perubahan Di bumi ini Tapi ketika Kita masuk Di paling gian Yang Batin tadi Setelah yang tertinggi Nah Tidak ada Kejadian itu Ya sepuranya Yang tidak Tidak sepakat Yang monggo Yang ini Bahasa keyakinan Ya Balik lagi Ya tinggal Saya meyakini Karena saya Mengalami itu Ketika saya Tidak alami Ya bagaimana Saya menemukan Dasar untuk Keyakinan Yakinan Benar Orang yang Meninggal Itu kan Katanya Orang yang Meninggal Di jalannya Tuhan Katanya Dia Sebenarnya Tidak meninggal Dia masih hidup Maka Kalau kemudian Ada yang tanya Bukan Tau sebenarnya Masih hidup Kalau saya Sado Badi Masih Dan dimana Ya di dunia ini Mau dimana lagi Hidup kok Jadi dunia ini Oh ya dapat Reseki Bisa melihat Ya sekelilingnya Dan lain sebagainya Jangan-jangan Dunia ini Bersap-sap Mas Paralel Bersap-sap Jangan-jangan Bersap-sap Kalau kemudian Kita Track recordnya Ketika yang Di alam sini Di dunia yang ini Dunia lapis satu ini Buah bagus Nanti Gunan Di dunia level dua Akan Apa Lebih Elegan Lagi dunia Yang bisa menjadi Apa Begitu Hasil Dari Kemudian Manifestasi Amal-amalnya Ketika di dunia Level satu ini Ya oper Saya Tidak ke Bung Karno Yang masih hidupnya Ya Bahwa ada Kehidupan Yang secara Material Itu memang Paralel Dengan Kita Dunia Dunia saat ini Kapan terjadinya Ya saat ini Akhirat Saat ini Aku ngomong itu Persepsi Bapak lah Ketika Jenengan duduk Di dimensi Yang keluar Dari ruang Waktu tadi Tidak Tidak ada Mas Saat ini Besok Besok Masa lalu Tidak ada Tidak ada Itu ada Tubuh material kita Yang terberkati Nah ini Ketutup Tidak Dia dominan Apa tidak Ketika tubuh Yang terberkati Tadi Dominan Dan Menguasai Kekitaan Ini Ada Kita Kita Nyatakan Kita Nyatakan Contohnya Kayak saya Kayak Lalu Misrulu Sekolah Yoke Ngang Kerja Dari Situ Pada Saat kita Tergugah Untuk Melaksanakan Sebuah Pekerjaan Disitulah Kita Mendapatkan Hasil Kita Bisa Apa Kita Bisa Ya Minimal Seneng lah Kan gitu Tapi Pada Saat Kita Ini Tidak Terberkati Atau Mengesampingkan Itu Otomatis Kan Tidak Terberkati Disitu Kita Sudah Tidak Kerja Ketambahan Lagi Sama Lingkungan Yang Apa Namanya Yang Kurang Bagus Ya Akhirnya Sampai Menjadi Melakukan Sebuah Kejahatan Sampai Ditangkap Polisi Itulah Kita Ketemu Neraka Hidup Yang Tidak Terberkati Ya Akhir Dari Situ Kan Ketemuin Nerako Kan Gitu Istilahnya Kalau Saya Ngambil Contoh Simpel Ya Tapi Jangan Juga Terjebak Pada Sebuah Fata Morgana Kenyataan Bukan Enggak Disini Disini Saya Berbicara Itu Karena Mau Menyederhanakan Ya Nah Seringkali Timbul Permasalahan Ketika Kita Sudah Membahas Pada Sebuah Keadaan Dan Eksistensi Dari sudut Pandang Dan Titik Palingian A Kemudian Meloncat Lagi Ketitik Palingian Lain Sehingga Rancu Lagi Rancu Lagi Nah Itu Seringkali Terjadi Nah Itu Kita Harus Hati-hati Meletakkan Pemahaman Dan Pemaknaan Kita Terhadap Posisinya Di Ini Di Sini Nah Ketika Kita Sudah Faham Itu Akhirnya Alur Kesadaran Alur Kemengertian Itu Terbangun Tidak Terputus Selalu Nyambung Terus Tadi Masalah Dimensi Ruang Waktu Tadi Waktu Waktu Sendiri Ini Fata Morgana Saja Waktu Sangat Relatif Kadang-kadang Cowopet Perasaan Kita Kadang-kadang Lu Wambat Waktu Jam 24 jam Bahkan Jam ini Loh Benar Apa Istilah kita Merasakan Cepat Kita Merasakan Lambat Betul Ini Fenomena Apa Itu Yang Menariknya Untuk Dunia Saat Ini Kenapa Ini Dunia Spiritual Akan Terus Berkembang Benar Cakranya Seperti itu Ayo Kembang Terus Semangat Ini Harus Dikembangkan Makanya Kita Berdiskusi Kita Ngobrol Ngobrol Kemudian Kita Sebarkan Bukan Dalam Suatu Konteks Guru Menggurui Ini Cerita Dan Semoga Memberi Rangsangan Atau Apalah Namanya Saling Isilah Ayo Bareng Bareng Ayo Ayo Bareng Bareng Ayo Terserah Berarti Kalau kita Sudah Tahu Bahwa Apa Kenalanya Sesuatu Yang Ada Tidak Akan Pernah Tidak Pernah Tidak Ketika Ada Saudara Kita Yang Meninggal Dan lain Sebagainya Kita Berusaha Bersediati Teman-teman Karena Sesuai Dengan Yang Pernah Saya Dengar Kalau Perkataan Apa Ya Perkataan Unin Ya Jangan Pernah Berduka Karena Apapun Yang Hilang Darimu Itu Akan Kembali Dalam Wujud Yang Lain Ya Tergantung Riku Jadi Kan Gini Mas Kita Juga Harus Tepos Liroy Kemudian Ada Sahabat Dekat Atau Keluarga Dekat Meninggal Kan Nggak Mungkin Kita Tertawa Atau Tersenyum Jadi Dalam Hal Pemaknaan Kalau Saya Pribadi Itu Kemudian Ada Sebuah Kelegaan Kita Ketika Kita Ketika Kita Apa Namanya Kembali Kepada Dia Jadi Tidak Cukup Alasan Untuk Bersedih Sebenarnya Untuk Gembira Pun Tidak Cocok Tempat Jadi Ya Itulah Sebuah Kejadian Yang Sudah Sewajarnya Kita Doakan Kita Memberi Pelimpahan Rasa Kebahagiaan Itu Dan Secara Energi Sebenarnya Walaupun Orang Suci Orang Tidak Suci Itu pun Tidak Pernah Mati Secara Energi Iya Cuman Memang Kalau Saya Memaknainya Orang Suci Kemudian Jangan Jangan Dikira Meninggal Itu Karena Memang Dia ada Peningkatan Dari Kualitasnya Sehingga Lebih Nyata Lebih Lebih Hebat Tapi Ketika Di Kondisi Kondisi Energi Yang Bawah Dia Tidak Dikatakan Hidup Karena Terjadi Kerancuan Di situ Energinya Rancu Di situ Karena Karma Karma Dan Lain Sebagainya Sehingga Wujud So Wujud Cing Renda Renda Disitu Letak Mati Kairil Anwar Kau Liru Ya Kau Hanya Berharap Aku Hanya Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi Terlalu Siti Terus Itu Kan Terus Itu Hanya Tak Kritik Kairil Anwar Hanya Hidup Seribu Tahun Lagi Ya Benarlah Pada Porsinya 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 Semua itu Dalam Ingkatan Porsi Mas Ya Jangan Menyalah Nyalahkan Karena Semua ini Nggak ada Yang salah Dan Nggak ada Yang benar Kebenaran Ada pada Terminalnya Masing-masing Kayak gitu Dan itu Sebuah Hal yang Sangat Hebat Bahaya Bahaya Seperti itu Nah Itu Wah ini Bahasanya Belarai Aku Pengen Mas Jendraca Yang Ke arah Mana Ini Monggo Mas Aku Ngomong Belarai Mana Di rem Di rem Di rem Sampai 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 Sampai